yo yo teman-teman semangat lagi di channel komunitas youtuber pemula KPN official gue pengen bahas tentang hal ini teman-teman tentang bismonet ya kemarin di salah satu grup youtuber temen gua ada yang kena dismonet gitu ya jadi itu yang sudah dimonetize gitu kan dan setelah dicek jadi ada bismonet hitam jadi YouTube itu lagi melakukan pembersihan gitu ya terus gimana Bang untuk youtuber pemula gitu karena mengepek kan itu untuk yang bismonet enggak teman-teman jadi itu justru berlaku untuk teman-teman youtuber pemula untuk ngecek bener-bener video teman-teman sebelum memonetisasi gitu ya ada enggak video-video yang eh re-upload gitu kan video berulang tuh seperti apa ya re-upload dari tempat lain gitu kan dan juga video orang teman-teman ambil gitu kan Hai terus tanpa diedit gitu kan ya terus juga video game kenapa video game Bang ya video game game itu bisa masuk ke video berulang jika teman-teman enggak edit maksudnya gimana atur aja kalau untuk game untuk game itu aturannya satu harus ada suara temen-temen yang kedua harus ada wajah temen-temen itu akan lolos tapi kalau misalkannya temen-temen nggak mau nampilin wajah ya nggak minimal maksimalin itu suara temen-temen itu ada gitu temen-temen kayak contoh misalkan mobile Legends atau pubg gitu ya itu kan semua orang main temen-temen jadi sama kan ininya gamesnya gitu kan ya yang membedakan apa jadi biar unik gitu kan ya dan terbaca sama YouTube jadi enggak konten berulang gitu ya ya salah satu caranya itu harus ada pengisi suara temen-temen jadi kadang-kadang memang itu berpemula tidak tahu hal ini gitu ya dan juga hati-hati juga misalkan di channel musik kayak gitu Hai itu banyak juga misalkan kena copyright dari luar ya teman-teman jadi teman-teman sebelum ngajuin dismoe ngajuin monetisasi pastiin di video temen-temen itu saat misalnya nge-vlog atau misalnya membuat video tidak ada musik masuk yang berpontesi itu adalah musik copyright karena disitu adalah dati monetisasi kita setelah dicek itu gagal gitu ya jadi bisa karena copyright musik bisa juga karena dibaca konten berulang jadi bakal dismonet sama teman-teman bagi yang sudah monet dan gagal monet bagi teman-teman yang jadinya pengen monet gitu ya gimana Bang caranya diperbaiki misalkan teman-teman yang kena pelanggaran yang mana ya teman-teman disitu edit gitu kan misalkan bisa dihilangin jadi disini kasusnya waktu temen gue ini dia ini apa ya videonya dihapus Nah itu temen-temen salah video jangan dihapus aja jadi diperbaiki aja bisa ada bagiannya yang dihilangin karena disini YouTube itu tidak memberitahu nih sama saya temen gue jadi yang mana videonya gitu yang bermasalah gitu bisa dia udah tahu balik masalah dia ada baru lagi dihapus harusnya diperbaiki gitu perbaikinya gimana jadi di YouTube studio studio itu ada tempat ngedit video video secara langsung gitu jadi itu bisa di cut bisa juga misalkan ada musik itu bisa dihilangin gitu kan itu ada opsinya temen-temen kayak gitu jadi eh dulu pengalaman gua jadi waktu gue kan di channel gue yang dari monetize itu ada kayak musik di luar waktu gua lagi vlog gitu ya dan itu ya sebelum gua ngaji monetize gue udah tahu gitu nih kayak rawan nih gitu kan musiknya gua pastiin pada saat di bagian itu gue hilangin suaranya gitu kan enggak papa gua hilangin suara untuk persekian detik minimal di situ gua nggak akan kena dan gua aman dan saat itu cukup tiga hari aja saat gua ngaji mau tes itu langsung diterima gitu teman-teman dan juga satu hal lagi jika temen-temen mau diterima secara cepet kayak hari gua tiga hari kayak gitu eh satu kali aja satu kali aja teman-teman walaupun enggak mau nampil muka satu kali aja temen-temen bikin video yang menampilkan wajah Kenapa bang gitu kan karena itu adalah buat model temen-temen bakar YouTube mengecek Oh ini adalah orangnya gitu kan dan itu taruh di paling depan jadikan di pengaturan di YouTube studio itu ada ya di beranda yang paling depan itu kayak video perkenalan kita tuh ada di situ taruh di situ teman-teman jadi disitu teman-teman tuh langsung dicek Oh ini ada orangnya gitu jadi sekedar untuk teman-teman harus monotis ntar terserah teman-teman mau hapus videonya lagi atau gimana setelah teman-teman sudah lulus monotis itu trik yang benar-benar ampuh teman-teman kayak gitu jadi channel-channel yang agak lama untuk dimonotis itu biasanya memang yang tanpa wajah ya teman-teman itu harus dicek berbulan kali tapi kalau misalnya dia in frame misalnya kayak gua gini itu gampang untuk dimonetis kayak gitu teman-teman itu sepengalaman gua Oke segitu aja yang gue harus sampaikan tentang dismonet ya teman-teman jadi harus hati-hati di sini teman-teman cek lagi videonya buat teman-teman itu berpumula maksud gue gini gitu kan teman-teman sebelum ngajin mau tes pastiin teman-teman itu sudah bikin konten yang bisa diterima sama YouTube kebanyakan kan teman-teman tuh yakin banget gitu kan nih konten gue bisa terima padahal kontennya banyak konten yang berulang gitu kan banyak re-upload tanpa edit gitu kan itu bahaya teman-teman jadi jangan heran kalau teman-teman bakal nantipun gagal udah banyak-banyak upload video tapi nggak tahu kalau itu adalah video-video yang bakal gagal gitu hati-hati Oke segitu video dari gua semoga bermanfaat semoga bermanfaat see you next video